Ia kemudian melancarkan protes terhadap pemerintah Jepang. Akibatnya, ia dicurigai dan termasuk dalam daftar orang terpelajar Tapanuli yang akan dibunuh oleh Jepang. Akan tetapi, ia lolos karena berhasil menyelamatkan nyawa seorang polisi Jepang yang jatuh dari kendaraan. Oleh karenanya, Ferdinand diangkat menjadi anggota Shusangi Kai, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga sebagai Chuo Sangiin, Dewan Pertimbangan Pusat, Tapanuli pada November 1943 atas jasanya yang telah menyelamatkan seorang polisi Jepang yang terluka tersebut. Di awal masa kemerdekaan, Dr. F.L. Tobing diangkat menjadi residen Tapanuli, sejak Oktober 1945. Namun, pemerintah Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka berusaha kembali merebut kemerdekaan Indonesia dengan melancarkan agresi militer Belanda Idan II. Pada awal revolusi, Dr. F.L. Tobing berperan aktif mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih telah menonton!